Kami tunggu ikan kalian di Kota Al-Azhar Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak Kali ini saya sedang berada di Kota Ketapang dan saya ingin mengajak teman-teman untuk mampir di farm Gapi milik salah satu breeder di Kota Ketapang ini Kemudian bagi teman-teman breeder Gapi di Kota Ketapang ataupun di sekitarnya, kita punya informasi menarik bagi kalian Jangan lupa, saksikan video ini sampai selesai ada informasi menarik bagi kalian Salam, Asola Pontianak Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di farm UY Gapi milik Bang Robi Saputra ya Nah ini ada di letaknya di Kota Ketapang Tepatnya di mana bang farmnya? Di Jalan Ersprapto, Gang Ansar nomor 51 Patokannya kalau teman-teman mau cari farmnya Bang Robi itu adalah di depannya ada Hotel Aston Di depan Hotel Aston itu ada klinik yang kacamata itu Optik International Optik International, sampingnya ada Gang Masuk Gangnya aja, nanti teman-teman bisa kontak Bang Robi Nah Bang Robi, kita ingin tahu nih Farmnya Bang Robi ini isinya kan banyak ikan Gapi Sudah main Gapi dari berapa lama Bang? Untuk main Gapi itu saya dari bulan 12-an Bulan 12? Tahun lalu? Iya, tahun lalu kurang lebih 10 bulanan lah 10 bulan, tapi teman-teman nanti bisa lihat ikan-ikannya sudah banyak jenisnya Ada ikan jenis apa aja Bang? Untuk ikan sih saya ada AFR AFR ya Black Moskow Black Moskow juga Red Lace Red Lace Saddle Black White Mosaic Saddle Black White Mosaic Oh, pandai juga namanya Apa lagi? AFP AFP Apa? Albino Full Platinum ya Terus Yellow Tiger King Cobra Yellow Tiger udah 6 ya Albino Metal Snack Skin Yellow Lace Albino Metal Snack Skin Yellow Lace Terus Yellow Cobra Yellow Cobra Black Moskow udah tadi Japan Blue Tail Zaman Blue Tail yang terkenal itu teman-teman bisa lihat di Instagramnya ya Luar biasa Albino Koi Albino Koi Blue Dragon Sudah sebelasan Topaz Topaz ya Yellow Lace Yellow Lace Udah sih itu aja Ya Intinya Dua tangan ini Jarinya gak cukup buat ngitungnya ya Nah Kalau boleh tahu nih Dulu awal-awalnya apa sih yang bikin tertarik untuk main di dunia gapi ini? Awalnya Saya sih main aquascape sama abang saya ya Aquascape Ya Jadi terus Saya lihat ikan-ikan gapi kok Eee Ikan gapi Ada yang Warna-warni Warnanya menarik Menarik ya Jadi saya coba searching di Searching Youtube Ternyata gapi itu ada gapi yang great dan bahkan harganya itu jutaan Wah Ya itu yang bikin pemain tertarik ya Ya jadi tertarik Saya cobalah beli satu jenis Datang mati Oh mati? Iya Terus Eee Beli lagi Eee Empat pasang Mati lagi Mati lagi? Iya Tapi belum menyerah? Belum Saya coba-coba lagi Eee Cara Meliharanya Secara perawatannya Alhamdulillah sih Sampai sekarang Sampai sebanyak ini ya Iya Sampai sebanyak ini teman-teman Nanti bisa lihat farmnya seperti apa Ikan-ikannya seperti apa Iya kan Nah suka dukanya dalam melihara gapi itu apa aja bang? Sukanya sih kita Eee Bisa ketemu teman-teman Sesama pemain Ya komunitas ya Ya komunitas Terus Eee Bahkan Eee Dari ikan gapi ini kita bisa menghasilkan Sedikit uang lah Sedikit saya rasa sih Sedikit Karena saya lihat Bang Robi ini sering jualan keluar kota Bahkan Ya orang ketapang dia bisa jual Sampai ke kota-kota lain Di Kalimantan Barat juga Iya Ya kemudian juga Iya ini ya Dapat komunitas Saya juga kenal Bang Robi ini Dari Facebook Jadi ternyata ya Dari setelah kontes Kita bisa saling kenal Karena Bang Robi juga ikut kontes ya Nanti kita cerita lebih lanjut Tentang kontesnya Bang Gapi Eh Bang Robi Kemudian dukanya apa bang? Kalau dukanya tuh Eee Eee Pas musim Pergantian musim sih Pergantian musim? Iya Dari Musim panas ke musim hujan Dari musim hujan ke musim panas Itu kan Eee Ikan Sering sakit-sakitan Sakit dan mungkin banyak yang mati Iya banyak yang mati Itu sih Eee Airnya gimana Bang? Susah gak untuk kita bisa pelihara Gapi? Enggak sih Asal pengolahan airnya Yang Eee Harus kita pelajari dulu Eee Nah kan rencananya kan kita pengen menjaring lebih banyak Peminat Gapi di kota Ketapang ini Ya mungkin Bang Robi juga bisa cerita nih Kalau teman-teman yang pengen tertarik untuk belajar main Gapi Itu bagaimana awal-awalnya mulanya gimana Bang? Yang harus kita pelajari dulu itu Eee Karakter airnya Cara pengolahan airnya Setelah itu Baru kita Eee Memilih jenis ikan apa aja yang Yang harus kita beli Terutama ikan yang Jenis-jenis ikan yang kita sukai dulu lah Jangan yang Eee Melihat harganya tinggi Eee Langsung main kita beli Pas datang ikannya Terus kita gak suka sama ikannya Ujung-ujungnya gak kurus Yang penting berarti dari hati dulu Iya Kita suka dulu Kita suka dulu Nanti kita akan enjoy Setelah itu nanti uang akan datang Eee Seperti itu Nah bagi teman-teman Teman-teman yang nantinya pengen belajar Pelihara ikan gapi Khususnya bagi teman-teman yang di kota ketapang Teman-teman juga bisa datang ke farmnya Bang Robi ini Iya Uye gapi ini Iya Nah kemudian tadi bicara soal jual nih Bisa jual Eee Jenis-jenis ikan apa yang biasanya paling laku dicari orang nih Eee Ytkc itu Ytkc itu Bahkan Ytkc pernah saya posting Baru Anakan pertama dari indukan yang saya beli Langsung diangkut abis Ytkc itu adalah Yellowtail Tiger King Cobra Tiger King Cobra ya Oh memang ada singkatan-singkatannya Ya teman-teman yang pengen belajar main gapi Bisa cari tahu nih singkatan-singkatannya Yellowtail Tiger King Cobra Itu coraknya itu nanti teman-teman bisa lihat videonya seperti apa Nah itu baru posting Anakan pertama Iya Langsung habis AFR pun gitu juga Anakan pertama Langsung habis Diangkut abis sama pembeli Orang ketapang Atau orang luar ketapang Orang luar ketapang Orang ketapang juga ada Orang ketapang juga ada Luar ketapang juga ada Jadi tidak menyerutkan niat Bahwa breeder dari kota ketapang pun Bisa menghasilkan pundi-pundi uang Bukan cuma di kota ketapang aja Orang luar juga melihat Intinya kalau kita sudah pelihara ikan dengan bagus Kualitas ikan kita bagus Ya orang dari mana pun juga akan melirik Iya kan Oke Kemudian kita tadi ada bicara sekilas tentang kontes nih Saya juga kenal Bang Robi dari setelah kontes Ternyata beliau ini sudah menang kontes di Pontianak ya Kemarin kontes apa aja Bang? Sambil kita lihat nih boleh nggak? Ini saya lihat dari awal Pada saat masuk ini adalah Ini dia Nah ini piagamnya nih Dan ini pialanya nih Ini kontes yang kemarin Bang ya? Iya GFK Kontes yang GFK yang di bulan September kemarin Iya Ini yang menang kelas apa Bang? Itu Juppe Taksedo Kelas pemula sih Juppe Taksedo Iya Abang turun ikan apa Bang? Saya turun ikan Blue Sky Blue Sky? Iya Yang ini gak Bang? Iya Tapi udah saya gabungin disini Jadi kita progress lagi Progress lagi ini agak banyak Bagi teman-teman breeder pemula Yang pengen beli Ikan-ikan juara Juga bisa hubungi Bang Robi ya Satunya lagi nih Bang? Kontes GFF Itu cuma support sih Support ya? Nah ini hasilnya Jadi orang ketapang pun bisa juara kontes di Pontianak Jadi bagi teman-teman Jangan Ya jangan mata semangat Jangan kalah duluan gitu kan Saya menyampaikan informasi di awal video Bahwa ada informasi khusus bagi para breeder Di Kota Ketapang Ya Apa itu? Itu adalah kontes yang akan diadakan pertama kali di Kota Ketapang ya? Iya Pertana Kontes Untuk bicara soal kontes tersebut Kita akan ngobrol dengan teman-teman komunitas Breeder Gavi di Kota Ketapang ya Oke teman-teman Kita sudah berkumpul bersama komunitas breeder Gavi di Kota Ketapang ini Kita pengen kenalan dulu Mulai dari yang di sebelah saya ini Mungkin sudah gak asing ya mukanya bagi breeder-breeder Kota Pontianak di sekitarnya Boleh Bang? Perkenalkan diri Bang Beknya bisa dikasih Gak Bang Oke Oke Perkenalkan saya Eysa Dari Bleder Gavi Ketapang Komunitas Gavi Ketapang Komunitas Gavi Ketapang Kemudian dari ada Bang Robi Saya Robi Saputra Dari UY Gavi Farm UY Gavi Farm Kemudian ada Bang Ari Saya Ari dari USA Gavi Farm SE Gavi Farm Dan ada Bang siapa? Saya belum sempat kenalan Saya Ari dari Pub Gupi Farm Bang Arief dari Bang Gavi Farm Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama nih komunitas di Ketapang terbentuk nih? Untuk komunitas baru terbentuk 2020 2020 Iya Itu dari awalnya dari siapa duluan yang ngajak untuk komunitas dan bagaimana bisa ketemu nih? Yang pertama mengajak dari Saudara Esa Ya Bang Esa udah lama sih main Gavi kita udah kenal lah Gitu kan? Dan sering juara loh Luar biasa Kemudian Bang Ari yang main setelah itu Ya termasuk saya Teman-teman seperti Bang Robi dan Bang Arief Bukan gak terbentuk dalam komunitas Cuman belum terpantau saja Belum terpantau Jadi mungkin setelah teman-teman ini juga ada lagi pemain Gavi yang mungkin belum bergabung Kita tunggu nanti informasinya kalau ingin bergabung ya Nah oke Kemudian terbentuk dan Saya dengar ini informasinya ada kontes perdana Gavi di Kota Ketapang Bisa cerita gak Bang? Kapan kontesnya Bang? Ya rencana kita mengadakan perdana kontes tanggal 31 Oktober 2021 31 Oktober ya Di akhir bulan depan Oke Tempatnya dimana Bang? Di Gelata Cafe Di Gelata Cafe Nanti kita akan pasang spanduknya di video Teman-teman bisa lihat Kontakt personnya juga Kalau gak salah Kontakt ke Bang Ari dan ke Bang Robi ya Nah jadi breeder mana aja yang bisa gabung di kontes ini Bang? Sebenarnya konsepnya untuk semua breeder Semua bebas ya Open ya Dari Ketapang sampai ke sekitar Kalbar Konsepnya semua boleh ikut Nah itu dia Jadi kalau lagi teman-teman yang pengen tahu detail tentang kontes Teman-teman nanti bisa kontak ke Bapak-bapak ini Kami tunggu ikan kalian di Kota Al-Ala Oke sekian dulu vlog kita Di farm visit Bang Robi Farmnya Bang Robi Bagi teman-teman yang pengen beli ikan Di area Ketapang ataupun sekitarnya Bisa kontak kemana Bang? Bisa kontak ke UY Gapi Instagramnya At UY underscore Gapi Sama di Facebook saya sendiri Robi Saputra Dan kalau mau lihat review ikan-ikannya Bisa lihat di YouTube channel saya Om UY Official Channel Ya ternyata Bang Robi juga punya channel YouTube Dan luar biasa Ikan-ikannya dia posting di sana Saya sudah lihat Bagi teman-teman yang belum lihat Pastikan teman-teman untuk mampir di sana Lihat ikan-ikan berkualitas yang dijual Oke sekian dulu Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh